jadi empat bulan nanti saya sudah punya durian Oji dengan batang sekian ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita sedang di Tondo Waras Farm kita mau melakukan proses topworking dengan sistem sambung susu nah dengan pemiliknya langsung Pak Tondo Kenapa Pak Tondo ini kok mau dilakukan topworking ini karena apa ya dulu nanem nanem durian maunya nanem durian montong tapi nyatanya kok trubusnya nah itu kok lokal itu ini daunnya seperti ini jadi ini supaya cepet nanti ganti dengan apa jenis premium premium maka ya di apa di apa nih masih miskin kita topworking dengan sistem sambung susu minggu ya topworking oke kita langsung eksekusi ya Pak Tondo nanti kalau deket difokuskan ya di pencet tengahnya ya nanti oke ini kita coba topworking disini sisi-sisi pertama kita melakukan topworking ini agak deket nah itu kita kulit dulu karena apa kambium dari durian yang berusia ini kurang lebih mungkin lima ya lima tahun ini kan agak tebal jadi kita tipiskan dulu Pak Tondo untuk mendekatkan di area kambium bisa difokuskan disini ya nanti begini topworking sistem sambung susu ini Pak Tondo dia insyaallah tingkat keberhasilannya tinggi cukup tinggi dibandingkan dengan sistem yang lain karena apa ya dia walaupun dia sudah disambung dia kan masih punya polybag jadi dia dapat dua nutrisi sudua sudua pisau itu Pak Tondo misu ini yang satunya satunya ya Nah polybagnya bisa ditaruh disini ya Nah ini jenis durian Ho Chi Pak Tondo atau D1 D200 sepatutus bisa dibalang ya ini ini kita tempelkan disini Pak Tondo ini nanti thread gini perang lepetan nya ini nanti kita tempelkan sini nah kayaknya ini turun lagi turut ya nah nah begini ya itu kurang tinggi sedikit sudah cukup segini Oke kita ketemu alurnya disini nah setelahnya Pak Tondo ini dipindah dulu Pak Tondo kita sayap di area di area ini ini untuk titik toporking nya Pak Tondo nah ini disayat sama tekniknya sama kita buatkan tali air juga karena tali air ini penting ketika hujan harapannya air itu langsung ke bawah nah itu sudah setelah itu nah ini Pak Tondo ya itu Aduh tadi setelahnya kita potong fokuskan ya nah bagian ini nah bagian ini nanti kita sayat ya area ini kulit ini kita sayat untuk digabungkan di area kulit kulit yang sudah ada kulit yang sudah ada kulit ke kambium lamanya nah ini kita menggunakan ini ya kater tatra tatra ini saya fokuskan nah ini kita sayat begini Pak Tondo ini nanti diasumsikan sini sampai sini asalkan terlalu pas kambiumnya ya sampai sini lah kurang lebih kurang lebih ada berapa 10 cm ya 10 cm ya ini kambiumnya dilupas Pak Tondo nah seperti ini Pak Tondo ini kambiumnya sudah cukup nih sudah kurang dalam nggak ya sudah cukup oh iya dia nah setelah itu kita ambil nih ada yang pakai ini yang belum terambil ini nah setelah itu kita pasang ini Pak Tondo antar kulit dengan kulit Pak Tondo nah seperti ini ya nah ini ditekan Pak Tondo plastik graftingnya ini? nah ini bisa ditekan kita butuh ganjel ini sebenarnya ya karena akan ditekan ini nanti nah berikutnya kita menggunakan ini namanya plastik grafting nah fungsinya untuk mengikat ini reviewed ya panik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah proses ini biasanya membutuhkan untuk mengetahui dia berhasil atau tidak atau untuk melepas plastik ini nanti butuh waktu 3-4 bulan untuk memutus ini nanti kan dipotong nanti sesuanya ini bisa difokuskan ya nah sepertinya habisnya nah terus di ini? oke sama misal berapa darabia pak tondo ini nanti dikinikan untuk nali atau tali gak apa-apa pak tondo nah prosesnya biar plastik ini gak lepas sudah jadi seperti ini tadi bisa sud ini proses sambung susu ya tingkat keberhasilan sangat tinggi bisa 90% sampai 100% karena apa? ketika dia sudah disambung seperti ini dia nutrisinya dapat dari dua satu dari pohon yang besar yang kedua dia dari susuannya ini dari polybagnya gitu nah yang berikutnya itu untuk mengikat ini saja biar entrynya tidak atas? atas ini nanti dipotong bisa kalau umpamanya saya sudah pulang ini ini oke oke kita alih saja ini oke oke sekian top working kita hari ini dengan metode sambung susu nah kira-kira menurut pak tondo bagaimana cara top working ini apakah mudah dilakukan mudah ternyata mudah sekali ya dan ini tingkat keberhasilannya tinggi pak tondo karena walaupun dia ini sudah nyantol di ini di pohon yang besar ini dia masih nyusu di sini di polybag jadi nutrisinya dua nanti dia akan lucu sini yang sudah besar yang dari polybag ini masih kecil dia kecil ya kecil nah ketika kapan ini nanti akan dilepas ini akan dilepas ketika usia 3-4 bulan ini bisa dipotong di sini pak tondo ini jadi bibit lagi oh gitu ini kan masih di sini masih kan durian waji ini masih makanya tadi kok dari sini aja atau dari sini ternyata ada tujuan lain ya ini kan nanti bisa jadi bibit lagi terus ini yang sini gak apa-apa nih kena air gak apa-apa gak apa-apa karena ada ini nutrisinya dua kalau ngomong ini kurang kuat bisa dikuatkan lagi mungkin sekian mungkin ada pesan-pesan atau kata-kata dari pak tondo luar biasa terima kasih mas Rizky cukup edukatif ya baru sekarang ini saya tahu ini loh ini lima tahun ini saya biarkan ada diapakan ini waduh dengan ketemu mas Rizky ini akhirnya ada solusi ini jadi 4 bulan lagi saya sudah nanti bisa diupdate di fotokal saya jadi 4 bulan nanti saya sudah punya durian oji dengan batang sekian ini kira-kira setahun dua tahun lagi sudah bisa buah insya Allah kalau kalau berbuahnya biasanya kalau hasil terpoking minimal dua tahun minimal dua tahun berarti kan cepat lebih cepat lebih cepat daripada kita tanam dari bibit oke mungkin segitu ya sekian hasil tutorial topworking kita dengan sistem sambung susu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh